Intro Baik selamat datang Bapak Ibu Guru Cerdas dimanapun berada kembali lagi bersama saya Dirk Kurniadi di channel Guru Pemula Ya pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagi Bapak Ibu Guru khususnya Bapak Ibu Guru PNS CPNS maupun P3K di Provinsi Bali yang akan membuat sasaran kinerja pegawai atau SKP untuk bulan Juli sampai dengan Desember sesuai dengan Permen Panerbe yang terbaru jadi Bapak Ibu silakan untuk meminta format format matriks dan juga contoh SKP di bagian tata usaha mungkin ya karena bagian tata usaha masing-masing itu sudah diberikan sosialisasi sehingga Bapak Ibu nanti bisa meng-copy filenya ya copy file file matriks dan juga contoh SKP guru baik langsung saja Bapak Ibu jika Bapak Ibu sudah punya filenya Bapak Ibu yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah subscribe ya Bapak Ibu ya subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya ya kemudian setelah itu setelah Bapak Ibu lakukan sekarang baru kita buka file Excel-nya pertama kita buka matriks peran dan hasil ya jadi ini adalah file yang diberikan oleh bagian KTU ya oke saya akan buka kita tunggu sebentar oke oke Bapak Ibu sudah terbuka nah ini adalah metrik peran dan hasil ya jadi nah disini ada dari kabit pemindahan GTK ya dari atas kemudian kepala sekolah kemudian ada KTU pengelola keuangan sampai kita fokus di bagian guru ya jadi guru ahli nah disini Bapak Ibu kita akan menyesuaikan ya dengan metrik yang akan Bapak Ibu buat ya jadi yang diminta itu adalah bagian disini bagian yang saya warna biru ini ya kita akan ubah ini sesuai dengan yang kita miliki oke Bapak Ibu nah yang pertama sesuaikan jabatan ya jabatan Bapak Ibu oke saya akan sesuaikan misalnya sesuaikan dengan yang di SK Bapak Ibu ya SK Bapak Ibu yang terakhir apa disana jabatannya diisi harusnya guru pertama oke itu misalnya kemudian selanjutnya nama ya nah disini mungkin masih kosong disini ya oh disini ada ya nah kita isikan nama Bapak Ibu ya nama lengkap beserta gelap oke nah kemudian kita lanjutkan ke rencana kinerja nah disini ada rencana kinerja kita kemudian ini sudah yang pertama ini sudah di diisi ya Bapak Ibu ya rencana kinerja yang pertama diisi indikatornya nah disini indikatornya ada keterangan jumlah laporan jam mengajar atau RPP ya kemudian sesuai sesuai yang ditetapkan ya ini dibiarkan saja kemudian target disini tiap-tiap guru berbeda dalam bentuk angka nah targetnya apa disini ya berapa berapa dokumen atau berapa laporan ya berapa laporan yang diinginkan kalau saya biasanya targetnya ini satu dia berupa satu dokumen satu dokumen itu satu dokumen laporan yang isi RPP isi apalagi silabus jadi satu dokumen ya karena disini diminta diisinya angka ya Bapak Ibu ya angka jadi kita isi angka saja angka 1 ini bukan berarti satu RPP bukan ini satu dokumen yang di dalamnya ada RPP ada silabus ada apa namanya program semester ada program tahunan dan sebagainya nah itu itu adalah satu dokumen targetnya ya selama apa namanya SKP ini jadi SKP ini targetnya selama 6 bulan ya dari Juli sampai dengan Desember ada satu dokumen yang berisi RPP dan lain sebagainya kemudian indikator kualitas nah ini biarkan persentase tercapai perencanaan penelaksanaan dan evaluasi kurikulum secara kertas ini dibiarkan saja target target harus kita menargetkan harus 100% Bapak Ibu ya untuk target jangan menargetkan 50% atau 99% jangan ya targetkanlah 100% nanti bagaimana pencapaiannya nah itu tergantung nanti Bapak Ibu apakah tercapai 80% apakah tercapai 100% nah itu tergantung nanti penilai ya kemudian indikator waktu ya ketepatan waktu pelaksanaan kemudian target ya karena Juli sampai Desember itu 6 bulan ya Bapak Ibu baik selanjutnya kita akan lanjut ke butir angka kredit terkait ya jadi ini yang terkait dengan rencana kinerja ini ya rencana kinerja kita kemudian ini butir angka kredit yang terkait oke yang pertama tentunya nah dimana dimana kita bisa melihat ini ya butir angka kredit terkait ini dimana bisa kita melihat oke yang bisa kita lihat itu di unsur-unsur dupak kita saya kembali ke lembar ini ya saya akan buka nah ini Bapak Ibu bisa cari di internet sendiri ya cari unsur dupak dan angka kredit ya nah disini ada unsur misalnya unsur utama ya unsur utama ini ada nah pelajaran-pelajaran inilah yang termasuk ke dalam kinerja kita ya butir-butirnya ya butir-butir yang disini nah disini ini itu harus sesuai dengan yang ada di pembelajaran disini tentunya ya nah disini oke ya yang ada disini di poin B ini apa yang bisa kita muat disana adalah disini ya ini adalah butir-butirnya silahkan misalnya yang pertama merencanakan dan melaksanakan pembelajaran nah ini ini langsung saja kita kontrol A copy ya ya disini kan dah sama ya ya dah sama oke yang kedua misalnya kalau saya sendiri menjadi ini ketua program kalian saya copy saja ya oke saya copy kemudian disini paste ya ini yang kedua kemudian menyusun kurikulum oke apakah itu termasuk disini ya menyusun kurikulum ya disini yang nomor 3.8 ini ya oke itu sudah ada saya termasuk yang menyusun kurikulum karena kita sekolah pusat kemudulan ya SMKPK dan kurikulumnya itu kurikulum kos guru dan semuanya wajib ikut berperan ya aktif dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan ya kemudian selanjutnya mungkin kita cek lagi kalau bapak ibu ada yang menjadi wali kelas silahkan itu ditambahkan disana ya mungkin ada yang jadi kepala perustakaan kemudian ada yang memimbing kegiatan ekstra ya nah silahkan memimbing pada penyusun publikasi ilmiah nah itu termasuk ya langsung memimbing pada kelas yang menerima di tanggung jawabnya oh ini guru kelas guru kelas ini SD mungkin ya oke nah ini ini sudah ya mungkin untuk saya tiga aja seperti ya oke selanjutnya ya kita tambahkan lagi kita insert aja ya bapak ibu jangan takut untuk menginsert oke nah biasanya ini kinerja berikutnya ini di sampingnya seterusnya ya disini tapi kita permudah aja supaya melihatnya ke bawah kita isikan kinerja yang kedua itu disini aja ya bapak ibu ya kinerja yang kedua disini kemudian nanti butirnya dibawah disini ya oke kita langsung saja saya buat kinerja yang kedua itu misalnya kita lihat disini ya nah kita lihat disini dulu kalau dulu mungkin pengembangan keprofesian berkelanjutan ini disana ya mungkin ya di insur utama nah ini bisa dibuat nanti aja oke di bagian mungkin ini penunjang mungkin nanti maksudnya kita buat melaksanakan publikasi ilmiah ya oke kita buat kinerjanya melaksanakan oke saya masukkan disini paste nah masukkan publikasi ya kemudian indikator kuantitas kita 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 buat aja kita copy dulu kita paste jumlah laporan jumlah karya ya mungkin jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dipublikasikan oke kemudian target targetnya saya buat satu aja ya oke kemudian indikator kualitas kita copy dulu ya kita copy kita paste disini kita edit kalimatnya presentase tercapainya presentase tercapainya terlaksananya ya terlaksananya terlaksananya karya ilmiah 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 oke kemudian ini target seratus persen kemudian ketepatan waktu pelaksanaan oke kita copy paste yang ini 6 bulan juga 6 bulan oke lanjutnya putir angka kredit yang terkait ya kita kembali lagi ya kita cari disini nah yang mana bapak ibu putir-putir yang ingin bapak ibu atau kegiatan yang ingin bapak ibu laksanakan ya misalnya bapak ibu membuat karya tulis berupa penelitian di bidang pendidikan dan pdk yang dihadirkan secara nasional nah ini ini lainnya 4 ini ya nah ini silahkan bapak ibu mau yang mana misalnya ya ilmiah populer melaksanakan publikasi teks nah ini indikator-indikatornya ini ya untuk pelajaran membuat modul membuat bidang pendidikan ya berkarya kejemahan kisah kan membuat pdk jadi saya lihat disini ya disini bidang pendidikan formal nah yang ini ya melaksanakan publikasi ilmiah pada bidang pendidikan formal oke kemudian poinnya membuat kardus pendidikan sekolah diterbitkan tingkat nasional loh bukan kalau bisa saya itu singkat provinsi buat kardus kan bisa nah ini buat kardus dan dalam sekolah diterbitkan persukaan nah ini ya ini kayaknya ini lebih bisa saya sampai ya jadi silahkan bapak ibu sesuaikan yang mana kira-kira bapak ibu bisa capai ya oke saya akan membuat kardus lepon sekolah pdk di sekolahnya disimpan di perpustakaan oke copy kemudian kita paste disini oke selanjutnya jika ada butir lain ya yang termasuk dalam rencana melaksanakan publikasi ini bisa ditambahkan disini misalnya bapak ibu ada membuat karya inovatif misalnya membuat karya inovatif sederhana sederhana alat alat peraga sederhana itu bisa ditambahkan disini bapak ibu saya tambahkan lagi insert ini saya isi tanda petik min oke ya ini misalnya lagi kita tambahkan tanda petik min membuat alat peraga sederhana buat alat peraga sederhana itu misalnya ya nah ini ini bapak ibu bisa tambahkan ya yang mana bukti rangka kredit yang termasuk dalam rencana kiterja ini itu maksudnya nah saya karena di 6 bulan yang lalu sudah membuat ini saya akan delete saja yang ini ya saya akan berusaha untuk membuat pdk ini ya jadi satu target kerja oke lanjut kita insert lagi yang banyak supaya bisa membuat rencana kinerja berikutnya nah ini kita tambahkan ini dulu biar enak oke lanjut bapak ibu yang berikutnya mungkin pengembangan dirinya bapak ibu ya ya pengembangan proses yang berkelanjutan oke oke kita copy aja kemudian kita paste disini wah ini berubah besar semua pengembangan ke profesian berkelanjutan gitu ya profesian berkelanjutan oke kemudian indikator kuantitas kita copy paste kita copy dulu nah disini kita paste nah ini kalau biasanya disini sertifikat ya kualitasnya itu atau kegiatan mungkin ya kegiatan disini laporan jangan mengajar kemudian ini ini jumlah kegiatan indikatornya ada jumlah sertifikat jumlah sertifikat kegiatan berapa berapa bapak ibu jumlah targetnya dalam 6 bulan ini ya misalnya 2 ya jadi nanti targetnya 2 sertifikat kemudian persentase terlaksana oke kita copy lagi kita paste persentase terlaksananya Kegiatan Masuk kegiatan apa disini ya Pengembangan Ya itu ya Kegiatan pengembangan Pengembangan Keprofesian Oke kemudian ini tetap 100% Kemudian ini juga tetap Kita copy Ini paste Selanjutnya ini 6 bulan Oke Ini biar lebih bagus tampilannya Kita sambil edit-edit dikit 6 bulan Nah selanjutnya Apa saja yang ingin Pak Ibu ikuti misalnya Kita lihat disini Nah disini ada dikat fungsional Ada kegiatan kualitas guru Nah ini jadi ada 2 yang bisa diikuti ya Oke Saya akan Masukkan yang pertama Ini yang Mengikuti Diclat fungsional Ikuti dikat fungsional Oke kita copy Kita paste disini Diclat fungsional Lamanya Kita copy Waktunya yang disini ya Antara 30 sampai 40 jam Kita paste Ya Nah ini yang pertama Kemudian Yang kedua Kita mengikuti Kegiatan kualitas lainnya Sebenarnya dengan Kegas dan kewajiban guru Ya ini bisa termasuk Kegiatan Kegiatan kualitas lainnya ya Kita copy Kita paste Disini Oke Oke setelah itu Ini sudah 2 aja cukup Ya Selanjutnya Nah ini Kita coba jumlahkan Kegiatan kita ya 1 2 3 4 5 6 Sudah 6 ya Saya tambahkan lagi 2 mungkin ya 8 Atau 9 Dan kegiatan Kita lanjut ke Berikutnya Kita cari lagi di Unsur Dupak Kita Masukkan Penunjang rugas guru Ya Kita Penunjang rugas guru Nah ini Pak Ibu yang Melanjutkan mungkin Doktor Atau S3 Silahkan itu bisa ditambahkan Ya Kalau melanjutkan tahun ini Kemudian Menyatakan rugas Mendukung tugas guru Memimbing Siswa praktek Nah ini bisa ya Sebagai pengawas ujian Sudah bisa belajar Tingkat Nah ini bisa nih Ya Ini ANWK Bisa masuk ya Oke Nah ini saya akan masukkan Sebagai pengawas ujian Dan Belajar tingkat Nasional Itu termasuk Ini ya Oh sekolah bisa Sama karakteritnya Bapak Ibu Ya Sama karakteritnya Kita pakai yang sekolah aja Kan Bapak Ibu mungkin jadi Pengawas Mungkin di Pada saat Penelian akhir semester Ya Bisa Jadi ini Saya akan Copy Kemudian Nah sorry Ini Kita tambahkan dulu ya Jangan-jangan Butirnya dulu Judulnya dulu Penunjang tugas guru Melaksanakan Kegiatan Yang mendukung tugas guru Nah ini mungkin ya Nah bisa disini Kita buat Melaksanakan kegiatan Yang mendukung tugas guru Set Oke Kemudian Indikatornya Jumlah Biasanya ini SK ya SK Jumlah Saya copy dulu Saya copy Jumlah SK Kegiatan Oke Kemudian Target Targetnya Ya kita coba Lewati dulu Nanti berapa Nanti bisa Saya Dapatkan Disini Lanjutnya Persentase Ini sama Paste Kemudian Ini seratus Ini juga sama Copy aja Paste Ini copy juga Paste Oke Selanjutnya Yang mana Buktir Angka kredit terkait Yang terkait itu Ini ya Sebagai Pengawas Daku Sorry Copy Kita paste Kemudian Tingkat Sekolah Kemudian Nah ini sudah Nah kita Kita lihat lagi Apa yang bisa ya Ini menjadi Organisasi profesi Ya ini bisa Jadi Anggota aktif Bisa ini Oke Menjadi Anggota Profesi Ini ada SK nya Kaste Menjadi Anggota Profesi Menjadi Sebentar Menjadi Anggota aktif Ya Menjadi Anggota aktif Menjadi Anggota Aktif Sorry Tadi saya Hapus ya Nah Menjadi Anggota profesi Organisasi Profesi Kita tambahkan PGRI Sebagai Anggota Aktif Nah Bisa Seperti itu Ya Masalah Kata-kata Aja Bapak Ibu Ya Nah ini bisa Jadi Niska Pengawas Ini Lanjut Kita lanjut Dulu Apakah ada lagi Yang bisa Anggota Permukaan Tidak Menjadi Tim Penilai Belum Oke Sepertinya Semua Itu aja Dulu Nanti Bisa saya Edit Oke Bapak Ibu Nah Disini Target Ini Berarti Ada Dua Ya Oke Dua Dua Kemudian Ini Satu Kemudian Ini Satu Satu Dokumen Ya Satu Dokumen Oke Kita Akan Buatkan Sekarang Output Dan angka Kreditnya Oke Bapak Ibu Yang ini Outputnya Berupa Laporan PKG Oke Kemudian Angka kreditnya Nah Ini Disesuaikan Bapak Ibu Bapak Ibu Mau dari Golongan Angkat berapa Menuju Keberapa Nah Itu Disesuaikan Kalau Saya Ini Angka kreditnya 9,5 Kalau Salah Ini Saya Hitung Lagi Berapa Saya Harus Mencari Targetnya Dalam Waktu Empat Tahun Berapa Harus Terkumpul Saya Dari 3 B Ke 3 C Kalau Bapak Ibu Silahkan Disesuaikan Angka kreditnya Bapak Ibu Mungkin Lebih Paham Selanjutnya Menjadi Program Keahlian Ini SK Kemudian Angka kreditnya Bapak Ibu Lihat disini Nah disini Oke Kalau Tadi Yang Melanjutkan Itu kan Paket Nah itu Bapak Ibu Hitung sendiri Kemudian Nah ini Program Studi Ini paket Ini Paketan Dengan Karena Dia Paketan Dengan Ini Mengajar Ini Ya Saya Bikin Sama Ajar 9,5 Ya Nanti Bisa Diatur Lagi Mungkin Dibagi Dua Atau Gimana Ya Karena Ini Merupakan Tugas Guru Dengan Tugas Tambahan Ya Jadi Saya Guru Dengan Tugas Tambahan Jadi Mungkin 9,5 Ini Bisa Dibagi Dua Bapak Ibu Ini Dibagi Dua Dimasukkan Kesini Ya Karena Tugas Tambahan Kalau Bapak Ibu Jadi Wali Nah Wali Itu 5% Dari Angka Yang Disini Angka Kredit PKG Bisa Langsung Pakai Rumus 5% Sama Dengan 5% Dari Yang Ini Nah Itu Bapak Ibu Kemudian Menyusun Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Ini Paket Juga Sepertinya Terlihat Saya Menyusun Kurikulum Satuan Pendidikan Nah Ini Paket Juga Bapak Ibu Menanyakan Berapa Paket Jadi Untuk Angka Kredit Yaitu Satuan Kurikulum 0,15 Bapak Ibu 0,15 Oke Lanjut Sekarang Untuk Ini Menyusun Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Ini SK Juga SK Tim Penyusun Misalnya Silahkan Nanti Disisilakan Dikoordinasikan Dengan Bapak Wak Kurikulum Apakah Termasuk Kedalam Bagian Tim Penyusun Kurikulum Ata Tidak Kemudian Selanjutnya Yang ini Membuat Karya Itu Outputnya Berupa PDK Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Itu Empat Ya Ini Tengah tinggi Kita Membuat PDK Keputnya Empat Kemudian Ini Mikotip Funksional Nah Ini Biasanya Isinya Itu Entar Pak Ibu Surat Tugas Surat Tugas Kemudian Dua Surat Tugas Laporan Dan Certificat Surat Tugas Laporan Laporan Dan Nomor Tiga Certificat Certificat Entar Oke Nah Ini Bisa Di Raptek Nah Itu Ya Satu Surat Tugas Dua Certificat Kemudian Kegiatan Poliktif Lainnya Kegiatan Poliktif Lainnya Surat Keterangan Surat Keterangan Keterangan Terangan Terus Nah Ini Kreditnya Yang Diklat Kredit Kredit Nya Satu Kemudian Kegiatan Koliktif 0,1 Ini Satu Ini 0,1 Ini Kita Center Biar Kemudian Kemudian Lanjutnya Pengawas Ujian Kita Cari Lagi Masalahkan Pengawas Mana Pengawas Ya Kita Lihat Pengawas 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 Nah Disini 0,08 0,08 0,08 0,08 Sebagai pengawas Ini SK SK Kemudian Kemudian Ini Ini kartu Ya Kartu Anggota Kemudian Ini Berapa Ya Kita Lihat Pengawas Aktif Itu 0,75 Bapak Ibu 0,75 Terus Oh Ini Nah Oh iya Bapak Ibu Untuk Yang Penunjang Nah Ini kan Penunjang Ini Penunjang Ini Penunjang Ya Kita Pindahkan Ke Ini Ini Kinerja Tambahan Atau Kita Kita Bisa Isikan Disini Kinerja Tambahan Gitu Kinerja Tambahan Nah Ini Kita Isikan Samaan Ini Ada T3 Nah Kan Sama Ats Sorry Oh Oh iya Sorry Ini Harus Di Insert Dulu Nah Ini Copy Ini Paste Nah Ini Tidak Samaan Ya Oke Seperti itu Bapak Ibu Jadi Tidak Usah Dibuat Di Bawah Ya Namanya Tidak Bingung Kita Hapus Satu saja Yang Ininya Nanti Yang Kita Kumpul Sebagai Guru Adalah Yang Metrix Kita Nanti Yang Menyatukan Itu Kan Bagian Pegawainnya Ya Nah Ini Mereka Satukan Ini Kita Bisa Hide Saja Nah Ini Yang Punya Kita Ya Nah Ini Kita Tambahan Sudah Untuk Yang Ini Kita Sudahkan Metriks Ya Bapak Ibu Nah Sebenarnya Ini Kalau Bapak Ibu Pinerjanya Ini Mau Pisah Pisah Kesamping Juga Boleh Ya Sini Sekehatannya Kesamping Ya Samping Tapi Kan Gak Susah Mungkin Membacanya Ya Ya Boleh Seperti Ini Bawah Aja Oke Kita Save Dulu Nah Sekarang Baru Kita Akan Membuat SKP Kita Buat SKP Saya Akan Buka SKP Jabatan Fungsional Guru Oke Kita Tunggu Sebentar Nah Ini File Ya Oke Nah Jadi Kita Kita Lihat Ini File Ada Beberapa Sheet Ya 1 2 3 4 5 Ya Ada 5 Sheet Oke Ini Sudah Ada Template Kita tinggal Isi Ya Ini Juli Sampai 31 Desember Terlihat Yang Disini Oke Perbedaannya Ya Terlihat Disini Ada Rencana Kinerja Atasan Yang Di Intervensi Disini Rencana Kinerja Kita Ya Oke Nah Jadi Bapak Ibu Harus Melihat Juga Sebenarnya Kinerja Utama Dari Pimpinan Pimpinan Langsung Ya Kepala Sekolah Harus Punya Rencana Kita harus Tahu Rencana Kinerja Kepala Sekolah Itu Apa Sebenarnya Dan Apa Korelasinya Dengan Rencana Kerja Kita Seperti Itu Ya Kita Coba Aja Nama Oke Saya akan Isi Nama Oke Kita Coba Lihat Ya Sudah Terisi Langsung Sudah Link Langsung Masing-masing Langsung Oke Saksin Nip Oke Lanjut Nah Ini Terlalu Tentu Petik Kemudian Selamat Kolongan Penata Mudah Tengkak Satu Kolongan Orang Tiga B Tengkak Satu Kemudian Jabatan Guru Pertama Satuan Pendidikan Oh Ini Nama SMK SMK Nagari Tiga Tabanan Kemudian Selanjutnya Nama Pala sekolahnya Pak Ibu TNS T Dewa T Dewa HD Wardika Yusana M TPD Kemudian Terus Serih Satu Sembilan Nama Lima Dua Belas Tiga Satu Satu Sembilan Lepan 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 Sosot Tiga Satu Dua Sosot Tujuh Oke Lanjut Angkat Pembina Pembina Tekar Satu Empat B Dua Tiga Satu Empat B Kemudian Oh ini Selasin Ini Koma Oke Kemudian Kampatan Kepala 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 sekolah Kepala sekolah SMK Negeri Tiga Tabanan Oke Nah sudah Terlihat Sudah Terisi langsung ya Sudah link ya Kemudian Lanjut Ke Kinerja Kita ya Kinerja Utama Kemudian Disini ada Indikator Indikator Kita lihat Di matrix Ya Kita buat itu Indikator Ada Indikator Kualitas Indikator Kuantitas Dan Waktu Disini Indikator Ya Kuantitas Kuantitas Dan Waktu Ya Jadi setiap Satu Kinerja Itu ada Tiga Indikator Ya Pak Ibu Kita Insert Aja Lagi Ya Insert Lagi Jangan Takut Wah Ini Tidak Sama Kita Kontrol Z Dulu Pak Ibu Karena Kontrol Z Nah Kita Copy Aja Yang Ini Biar Sama Kita Copy Kemudian Disini Kita Insert Insert Copy Cell Oke Ini Bersama Kita Insert Lagi Sorry Kita Copy Ulang Kalau Gitu Ya Copy Kita Copy 4 Jangan Cepat Kita Copy Kemudian Disini Kita Insert Copy Cell Sorry Unless Cepat Oke Tidak Bisa Harus Satu Satu Pak Ibu Copy Kemudian Disini Insert Ya Nah Tidur Nah Ini bisa Dihapus Ya Nanti Nanti Ya Kita Copy Dulu Lagi Sekali Kemudian Kita Paste udah cepet kita insert tetap harus copy kemudian paste kita copy lagi kita paste insert copy copy insert copy ini kinerja tambahan oh betul ternyata melaksanakan pengembangan diri itu termasuk kinerja tambahan berarti yang di matrix sebentar ya nah kinerja tambahan nah dari sini kinerja tambahan kita tinggal cut aja kita insert disini diatasnya nah ya jadi yang termasuk kinerja tambahan yang ini kita kalau mau diwarnai berbeda boleh aja ya ini kita warnai hijau misalnya kayak tadi nah oke sudah kita lanjut lagi ke skp nya oke yang ini yang kita lihat dulu kedua itu disini disini dua kemudian disini kinerja yang kedua itu sementara ini ya melaksanakan publikasi ini kita skp kita buat disini kita paste kemudian ada tiga indikator indikator kita sama juga disini indikatornya ya kita tinggal copy paste aja sekarang kalau tadi di matrix sudah bagus kita tinggal copy kemudian bawa ke skp nya kita paste nah yang kedua juga gitu kita ambil di indikator kualitas copy kemudian kemudian bawa ke skp nya kita paste ketiga kita copy lagi oh yang ketiga ini sama aja ya sama ini depan waktu belaksanaan paste sorry copy paste nah sudah ini sama nih yang ketiga sekarang yang ketiga sekarang jadi saya butuh lagi lagi tiga saya copy dulu ya lupa ibu mohon maaf saya insert saya copy lagi dan saya insert saya copy sekali lagi saya insert ini satu dua tiga disini berarti yang keempat yang ketiga itu kita tetap ambil di matrix kita copy kita paste disini ya kemudian indikatornya tinggal kita copy juga copy dan kita paste disini kita copy lagi disini kita paste sorry tidak kelihatan disini ya pengembangan nah di bawahnya ternyata oke lanjut dan yang terakhir waktu pelaksanaan ya ini tinggal di copy aja paste oke lanjut yang keempat yang keempat melaksanakan kegiatan mendukung tugas guru copy kita paste disini nah ini tinggal copy usk usk paste kemudian copy disini kita paste sorry oh sama ini saya salah saya salah ini belum saya edit nah melaksanakan terus laksananya kegiatan yang mendukung tugas guru ini baru kita copy ini baru kita copy ya sambil mengecek di matrix juga ya bapak ibu ya salah saya mana tadi matrixnya ini copy ini paste paste ya terakhir kedepatan waktu paste saya rasa ini hampir sama semua ya jumlah nah ini yang berbeda adalah jumlah kalau ini satu 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 dokumen terus ini lihat matrix itu publikasi satu satu sertifikat dua SK juga dua ya oke ini untuk ini 100% semua tinggal di copy paste paste 6 bulannya juga copy paste 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 nah tidak salah diisi dokumen satu gitu saja oke oh iya ini karena semua isi satu kita isi sorry dokumen ini pdk atau laporan ya sorry laporan ini sertifikat yang ini SK nah sudah oh sorry bapak ibu ternyata ini udah ada di bawah ya ini udah ada di bawah ya kita tinggal pindahkan aja ya bapak ibu ya kita ambil dari sini ya kita cut cut nah kita insert disini kita insert nah yang ini kita hapus ya ini kita hapus delete ini satu ini dua juga nah seperti itu oke lanjut untuk sheet yang pertama ini sudah ya sudah sesuai kemudian kita ke sheet yang berikutnya nah ini ada ya ini ini sama sebenarnya ya ini sama dengan sheet yang sebelumnya ya cuman disini ada kinerja atasan yang diintervensi ya kalau ini saya bisa linkkan ini ya saya akan ambil ini sama dengan saya linkkan dengan yang disini enter apa tidak muncul oh apa ini ya untuk share dulu untuk share terus jadinya coba coba saya sama dengan ini lihat ini enter kita nol ya untuk kita copy paste aja saya harusnya bisa itu connect nanti saya buatkan yang connect ya nah ini tinggal di copy paste aja ini ada ini ada karena ada dua yang ini kita aku saja delete ini masalahkan komplikasi ini ya kita copy saya paste nah ini tiga kita copy paste wah sorry ternyata ini harus di copy textnya satu satu kontrol C copy kontrol C kontrol V C copy ini sama aja ini copy paste ini rumus ya oh iya ini langsung rumus dia ini langsung rumus oke lanjut yang ini juga kita insert aja ya kita insert lagi kita copy kita insert disini nah ini kita delete aja kita delete oke nah ini jadi contoh rencana kinerja atasan yang langsung diintervensi ya nah ini jadi bapak ibu harus banyakan juga ke kepala sekolahnya atau atasannya ya yang yang seperti apa tugasnya yang diintervensi itu ya nah jadi misalnya di sekolah saya ini kita hapus dulu jadi yang diintervensi yang diintervensi meningkatkan meningkatkan kualitas pembelajaran pada SMK Negeri 3 tab badan ya tabanan kemudian nah ini yang selanjutnya mungkin bisa dilihat ya rencana kinerja yang ini yang mana ada intervensinya dengan kinerja atau target kinerja atasan kita ya ini harus diisi juga ya silahkan nanti bapak ibu kita tunggu rencana kinerja dari atasan ya apa ini satu kesatuan ini ya kualitas pembelajaran atau ada kinerja yang lain yang diintervensi ya oke lanjut berikutnya keterkaitan nah ini keterkaitan ini ada rencana kinerja kemudian butir-butir kegiatannya outputnya dan angka kreditnya kalau ini ada angka kreditnya tidak nah ini kita tinggal ngakopi lagi ya kita ngakopi lagi keterkaitan kester kemudian butir kegiatan yang terkait ini kita ambil di matrix lagi ya kita ambil di matrix matrix kemudian ya kita publikasi ilmiah itu ada ada satu butir oke kita kontrol A kontrol C oke ada satu disini kita buat satu aja oke oke kita berbesar ini nah seperti itu oke karena ini ada ada satu ya jadi cukup cukup satu aja adisi adisi ya butirnya oke seperti itu dulu ya baik berikutnya kita lihat lagi disini karena ada satu output outputnya ini laporan kerja guru kita tinggal copy outputnya laporan laporan kita copy dan paste laporan kemudian lanjut yang ketiga ya oh tidak ada yang ketiga ini ini kinerja tambahan kinerja tambahan ya melaksanakan pengembangan diri dan melaksanakan pengguruh kita tetap aja copy ini ya pengembangan diri ada dua yaitu mengikuti diklat ini kita copy ya kemudian yang kedua melaksanakan kegiatan kolektif kita copy kemudian kita paste lanjut yang mendukung ada ada dua juga kayaknya ini kita insert menjadi anggota kita lihat di matrix tetap acuannya di matrix ini yang pertama itu sebagai pengawas kemudian yang kedua baru anggota PGRI kita taruh disini oke kemudian ini outputnya kita jadikan dua layar biar enak output nah ini ada ada tiga output kemudian ini ada suatu keterangan kemudian pengawas itu ada SK 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 kemudian kartu anggota kartu anggota oke nah kemudian ini angka kredit oh ini saya lupa ini mengganti menjadi dua program kalian terje dua program kalian kurikulum nah ini satu pendidikannya belum SMKN 3 Dapanan gitu aja oke terus C V nah ini laporannya untuk ketiga tiganya ini kita lihat oh ini laporan SK SK laporan SK ini SK oke ini kita bisa delete delete kemudian angka kredit angka kreditnya dimana ya tadi saya sedapkan oh di ini ya 95 95 ini 9,5 9,5 terus menyusun kurikulum 0,15 0,15 kemudian 4 4 kemudian ini 1 0,1 ini 0,1 ini 0,8 0,75 0,8 ini 0,75 ya kita jadikan di tengah-tengah biar lebih bagus oke ini sudah verifikasi nah ini kelihatan verifikasinya ini ada rep-rep oh ini kita tinggal linkkan saja kalau muncul rep-rep seperti ini kita linkkan ulang ini Bapak Ibu ya kita linkkan ulang dengan yang di keterkaitan disini ya nah ini sudah sudah muncul nah melaksanakan ini memang tidak ada ini memang tidak ada kemudian kita insert lagi ya kita insert lagi sorry ini oke kita rumusnya ini fillockup dia pakai fillockup yang ini kita tidak pakai fillockup bisa kayaknya yang ini kita ambil di keterkaitan bencana kinerjanya ini misalnya oops value nya tidak mau kita set oke untuk ini kita nanti saya coba akan ubah ya gimana 19 cf oh ini bisa di delete oke ini verifikasi ini ini kita kita oh tidak mau dia karena ini mergesel ya mergesel dia tidak mau hmm terus saya tidak isi rumus kita sama dengar disamakan dengan yang disini mergesel tidak bisa karena dia pakai mergesel disini ya ini ada dua sel yang di mergesel ya bapak ibu jadi tinggal di copy saja kalau gitu ya kita copy saja manual tidak apa-apa bapak ibu ini copy ini paste ya terus kita yang ke 123 ini tiga ya 123 ya ini tadi di delete ini saya delete lanjut ini ada dua bisa copy saja paste kemudian ini bisa copy kita pakai manual saja kalau tidak bisa otomatis yang tinggal di copy 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 paste terus ini tidak ada itu delete yang keempat yang keempat maksudkan tegas guru copy paste nah ini di merger ya kemudian ini ada ada dua copy dan ini di paste ya ini kita kemudian ini kita paste kredit kita paste juga ini paste oke sudah ini kita merger juga lagi ini juga kita merger kita lanjut ke tabelnya kita isikan border ya sudah rapi oke sudah seperti itu penetapan ya penetapannya sama juga lagi ya kalau sudah ditetapkan ya tinggal di setelah di verifikasi ini ya nanti siapa yang mau verifikasi kalau sudah sesuai tinggal di copy aja ke sini ya copy paste aja ke sini ya kita sampai disini aja dulu ya disini ini kita ya seperti itu sudah rapi SKP kita untuk jadi ada berapa item ada delapan ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan ada delapan border kegiatan ya dari empat rencana kinerja ya rencana kinerja oke nanti ini akan di verifikasi ya kalau terkait di adanya antara border mungkin dengan rencana atau gimana ya saya kurang tahu juga antara verifikasi ini tim penilaian kredit yang akan memverifikasi oke bapak ibu sekian dulu langkah langkah untuk menyusun SKP untuk jabatan funksional guru berdasarkan vermen fun rp yang terbaru ya jadi SKP bulan periode penilaian 1 Juli sampai 31 Desember 2021 intinya bapak ibu harus membuat matrix yang bagus dulu ya matrixnya harus dibuat serapi mungkin dan bapak ibu paham matrixnya sehingga ketika menginputkan ke SKP itu bapak ibu gampang copy pastinya yang mana karena semua sudah ada di sini sudah ada di matrix ini ya rencana kinerjanya kemudian indikator-indikatornya targetnya semua sudah ada di matrix tinggal kita bawa ke SKP ya begitu bapak ibu jika ada pertanyaan silahkan bapak ibu bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ya baik terima kasih sampai jumpa lagi di video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati